Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengklaim banyak pihak yang mengaku dekat dengannya untuk memuluskan proyek. Jokowi mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan namanya untuk keperluan pribadi. Pengakuan ini muncul akibat nama Jokowi dikaitkan dengan dugaan korupsi bus Transjakarta senilai 1,5 triliun rupiah. Ex-Team Sukses Michael Bimo Putranto disebut bermain tender pengadaan bus dengan pejabat PMD DKI untuk pemenangan proyek. Jokowi keberatan bila namanya dimanfaatkan orang-orang yang mengaku keluarga atau kerabat dekatnya. Ia akan menindak pelaku bila terbukti bermain di proyek Transjakarta. Ada yang menang bisa tetangga saya, ada yang menang bisa kawan saya, ada yang menang bisa juga musuh saya, ada yang mungkin orang yang tidak kita senangkan. Semuanya itu resiko dari mekanisme lelang, ya enggak? Kalau saya ya aturan ya aturan sudah, hati-hati kalau sudah melanggar aturan yang ada ya, urusannya kita gebuk.